Halo, selamat datang di channel Rudy Alinsky. Di video kali ini kita akan membahas biodata lengkap Giovanni L. Tobing. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Biodata lengkap Giovanni L. Tobing beserta umur dan agamanya. Giovanni Yosafat Lumban Tobing adalah aktor dan model berkebangsaan Indonesia. Giovanni memulai karirnya pada tahun 2003, saat ia terpilih menjadi salah satu di antara 30 besar audisi pemilihan bertajuk 10 Pemeran Sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Meski akhirnya tak mendapat peran yang diincarnya, ia mendapat kontrak eksklusif dari Cinemark sejak tanggal 1 Januari tahun 2004. Putra sulung dari empat bersaudara ini memulai debutnya di sinetron Kisah Cinta Si Hantu Cantik berperan sebagai Nates. Giovanni memutuskan beralih keyakinan menjadi seorang muslim pada tahun 2010 sesaat sebelum ia menikahi Dewi Aryani. Namanya mulai melambung dan dikenal publik melalui sinetron seperti Liontin, Cinta dan Anugerah, Orang Ketiga dan masih banyak lagi. Pada tahun 2021, sosoknya sedang menjadi perhatian netizen karena perannya sebagai bondan di sinetron Naluri Hati di SCTV. Berkat aktingnya yang bagus, Giovanni berhasil bermain di dua sinetron pada tahun 2022, yaitu sinetron Garis Cinta dan Aura. Sedangkan saat ini, Giovanni sedang disibukkan dengan sinetron terbarunya yaitu Tacuit Cinta. Sinetron tersebut juga diperankan oleh Cutsifa, Haris Friza dan Afifa Ifanda. Berikut biodata Giovanni L. Tobing. Nama lengkap, Giovanni Yosafat Lumban Tobing. Nama panggilan, Giovanni. Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 23 April 1984, umur 39 tahun. Agama, Islam, Istri, Dewi Ariyani, Orang Tua, Rainer Lumban Tobing dan Linda Lumban Toruan. Profesi, aktor dan model. Tahun aktif, 2003 hingga sekarang. Instagram, at Giovanni underscore Tobing. Terima kasih telah menonton!